Jika menyebut makam gantung akan orang teringat tentang Joyo Dikdo, seorang patih di Kadipaten Blitar, Jawa Timur yang sakti mandraguna. Kesaktian sang patih karena memiliki ilmu anjian Pancasona, yang dapat hidup kembali ketika mati jika jasadnya menyentuh tanah. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mari bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, supaya kami selalu semangat untuk membahas kisah dan sejarah yang ada di Nusantara ini. Sebelum diangkat menjadi patih, Joyo Dikdo muda dikenal suka laku tirakat dan berpuasa, sehingga berbagai macam ilmu kanuragan dikuasainya. Bahkan burunya tak hanya dari bangsa manusia saja. Tapi ada juga yang berasal dari bangsa lelembut. Tidak heran, jika Joyo Dikdo bisa menguasai ilmu ajian Pancasona atau yang juga disebut ajian Rawarontek. Joyo Dikdo merupakan sahabat sekaligus pengikut pangeran di Ponegoro. Tokoh ini juga memiliki trah darah biru dari Mataram karena putra Adipati Kulonprogo. Kedikjayaan Joyo Dikdo teruji ketika terjadi perang antara Belanda dengan pangeran di Ponegoro. Sebagai pengikut pangeran di Ponegoro, Joyo Dikdo yang saat itu masih berusia sekitar 30 tahun, juga melakukan perlawanan kepada Belanda. Bahkan dia terus melakukan perlawanan gerilya terhadap Belanda, meski pangeran di Ponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Bahkan Joyo Dikdo menjadi momok bagi kompeni Belanda, karena kesaktian ajian Pancasona yang dia miliki. Joyo Dikdo dapat beberapa kali hidup kembali, walaupun telah dieksekusi oleh tentara kompeni Belanda ketika itu. Begitu jasadnya dibuang dan menyentuh tanah, dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan kompeni. Namun, karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak dijaga oleh kompeni, Joyo Dikdo lebih memilih perang gerilya bersama pengikutnya menuju arah timur. Dalam perjalanannya ke arah timur, setiap pos Belanda yang lengah, pasti diserang. Hingga pada akhirnya, sampailah Joyo Dikdo di wilayah Belitar Selatan. Di kota ini, tanpa sepengetahuan pihak penguasa Belitar saat itu, Joyo Dikdo bersama Laskarnya terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sehingga Belanda menjadi takut terhadap kesaktian Joyo Dikdo dan pengikutnya, dan pada akhirnya melepaskan pengawasan terhadap Kadipatan Belitar. Merasa wilayahnya aman dari pemerasan kompeni, kemudian Adipati Belitar saat itu, mengirim pasukan Telik Sandi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membuat takut kompeni di wilayah Belitar. Hingga pada akhirnya, Telik Sandi yang dikirim oleh Sang Adipati, menemukan Joyo Dikdo di sebuah hutan yang masuk wilayah Belitar Selatan. Atas perintah Adipati Belitar, Telik Sandi mengundang Joyo Dikdo untuk datang ke Pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Belitar ini ditolak dengan halus. Alasannya, Joyo Dikdo saat itu, masih sibuk melatih Laskar untuk mengusir kompeni. Karena tolakan halus dari Joyo Dikdo ini, kemudian Telik Sandi langsung pulang dan melapor kepada Adipati. Dua tahun kemudian, Adipati Belitar kembali mengirim utusan. Namun saat itu, Patih di Kadipatan Belitar mangkat dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirim utusan yang kedua, agar Joyo Dikdo bersedia menjadi Patih di Kadipatan Belitar. Dan karena banyak pihak kompeni yang meninggalkan Belitar lantaran serangan gerilya pasukannya, akhirnya Joyo Dikdo bersedia menerima tawaran Adipati Belitar. Sebagai seorang keturunan darah biru dan pernah tinggal di Keraton, ketika diangkat menjadi Patih di Kadipatan Belitar, Joyo Dikdo sudah tidak asing lagi dengan pemerintahan. Maka Sang Patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat cakep. Hal inilah yang membuat salut Sang Adipati Belitar. Karena kecakapan ini, kemudian Sang Adipati memberinya sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati Kota Belitar. Di tanah perdikan ini, Joyo Dikdo kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya dan diberinya nama, Pesanggerahan Joyo Dikdo. Rumah yang didirikan oleh Joyo Dikdo ini, hingga kini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, walau mempunyai Anji Pancasona, Joyo Dikdo akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Karenanya agar tidak hidup kembali, saat meninggal Joyo Dikdo kemudian makamnya digantung tidak menyentuh tanah. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi, kemudian disangga dengan empat penyangga yang juga terbuat dari besi. Sehingga masyarakat Belitar menyebutnya dengan nama, Makam Gantung. Makamnya terletak di Jalan Melati, Belitar, Jawa Timur, sekitar 1 km dari Makam Sang Proklamator Bung Karno. Sebagai makam seorang tokoh sakti pada jamannya, kini makam Eyang Joyo Dikdo pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh para pesiarah. Terutama yang datang dari kalangan spiritualis. Beda dengan para pesiarah biasa, kaum spiritualis ini datang ke makam Eyang Joyo Dikdo dengan maksud tertentu. Yakni ingin berguru kepada Eyang Joyo Dikdo dengan cara gaib. Tujuannya, agar mendapat titisan ilmu ajian Pancasona. Makam Eyang Joyo Dikdo juga diakini dijaga dua sosok gaib berwujud dua binatang besar, berupa seekor ular sebesar batang pohon kelapa, serta seekor harimau loreng sebesar anak sapi. Dua sosok gaib penjaga makam ini, konon dulunya merupakan pengawal pribadi Eyang Joyo Dikdo semasa hidup, yang berasal dari bangsa lembut berwujud binatang. Karena kesetiaannya kepada majikan, hingga Eyang Joyo Dikdo wafat, kedua sosok gaib itu masih setia menunggu makam majikannya. Begitulah pembahasan singkat kali ini tentang kisah pati Joyo Dikdo, pemilik ajian Pancasona. Silahkan nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya.